Presiden Jokowi Dodo menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasim Asyari sebagai Ketua KPU periode 2022-2027. Penandatanganan kepres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP yang memberhentikan Hasim Asyari sebagai Ketua sekaligus anggota KPU karena tersandung kasus Asusila. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyampaikan. Kepres ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi Dodo pada hari Selasa kemarin. Presiden telah menandatangani kepres nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasim Asyari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027, kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana kepada Kompas TV.